Buat teman-teman yang merasa wifi di rumahnya selalu bocor ya untuk sandinya Selalu kebobol sama tetangga Masih pun sudah diganti bolak-balik Disini saya akan memberikan tutorial cara menyembunyikan wifi kita dari orang lain ya Atau dari tetangga yang suka jahil Caranya seperti ini ya saya contohkan Ini berlaku semua wifi teman-teman Wifi di home, cbn, sl dan lain-lain atau swasta ya Itu semua wifi itu bisa ya Saya contohkan Oke disini saya contohkan ya teman-teman caranya Kita masuk dulu ke wifi nya Disini nama wifi nya Resonet ya Oke saya masukkan sandi dulu Dan kita sambungkan Caranya kita setting ke menu nya ya Untuk menu nya kita masuk ke chrome Kita ketik 192.168.171.168.171 ya Langsung di klik Nah setelah seperti ini Teman-teman tinggal masuk ke menu nya ya Username nya Biasanya kalau cte itu user Atau user ya atau admin atau admin ya Dan kita masuk Nah setelah seperti ini Saya perbesar Pilih untuk jaringan atau neckboard Setelah itu pilih SSID setting ya Nah disini teman-teman Kuncinya disini teman-teman Cukup mudah dan simple Kuncinya disini teman-teman harus mengingat Nama SSID ya SSID yang ini Harus teman-teman harus ingat Dan Sandi nya teman-teman harus ingat ya Intinya dua itu SSID dan Sandi nya harus ingat-ingat ya Setelah ini nanti dipilih SSID nya akan hilang Jadi tidak ketahuan sama tetangga atau orang lain ya Caranya tentang di Hidden SSID ya Yang sebelah atas ini Nah di hidden ya Kalau ini di hidden otomatis Akan hilang untuk SSID nya Kecuali orang yang sudah tahu Sandi dan Nama SSID nya ya Setelah itu kita konfirmasi Tekan Submit Nah seperti ini Ini akan hilang ini ya Nah ini hilang Nah ini hilang teman-teman ya Nama Sinyalnya hilang Yang resonate ya Jadi disini Untuk orang lain atau tetangga Tidak bakalan tahu ya Kalau ada wifi Cara untuk Mengkonekannya atau menghubungkannya Teman-teman tinggal Tambahkan jaringan ya Seperti di bawah ini Nah setelah itu Yang tadi yang saya Maksud Teman-teman harus Mengingat SSID dan Sandi nya Saya coba Jadi teman-teman harus Afal Besar kecilnya ya Kalau misalkan ada yang salah Satu aja Nanti SSID nya Tidak akan muncul Tidak akan terhubung Maksudnya Setelah itu Pilih Keamanan Teman-teman Pilih yang WPA WPA 2 ya Biar masukkan Sandi Nah ini sandi nya Teman-teman Teman-teman harus Hafal Untuk Sandi nya Kalau misalkan Salah satu aja Tidak bisa terhubung Ini Nah itu ya Setelah itu Tekan simpan Ini bakalan otomatis Terhubung Masipun Sinyal nya Sudah kekunci Sudah tersembunyi Klik Simpan Kita tunggu Apakah Terhubung Masih belum Itu ya Masih belum Muncul Mungkin Tadi Salah ya Saya Coba Lagi Oke Disini Saya Coba Ulang ya Karena Belum Terhubung Belum Tersantol Jadi Cara ini Aman Sekali Untuk Menyembunyikan Wifi Kita Dari orang Lain Kita Tambahkan Jaringan Dan Saya Ketik Namanya Resonet Dan Untuk Keamanan WPA WPA2 PSK Ketik Untuk Sandinya Teman Teman Harus Hafal Jangan Sampai Salah Huruf Kecil Dan Besarnya Nah Ini Keluar Teman Teman Sudah Muncul Sudah Terhubung Nah Ini Paling Aman Teman Teman Buat Menyembunyikan Wifi Kita Di Orang Jahil Dan Saya Akan Coba Untuk HP Satunya Apakah SSID Muncul Kalau Sudah Dikunci Atau Di Hidden Saya Pakai HP Yang Satu Apakah Keluar Untuk Wifi Sinyal Rejanet nya HP nya Besar Agak Sulit Oke Kita Cek Ternyata Disini SSID Nama Rejanet nya Itu Tidak Keluar Teman Teman Karena Belum Ditambahkan Jaringan Jadi Sinyal Wifi Tersembunyi Ini Paling Aman Dan Akurat Untuk Menyembunyikan Dari Orang Jahil Atau Dari Tetangga Teman Teman Yang Suka Nyolong Wifi Kita Tanpa Ijin Tanpa Sepengetuhan Kita Oke Cukup Segian Cara Melindungi Wifi Di Rumah Kita Teman Teman Semoga Bermanfaat Teman Selamat hier . Teman Teman